Dari kasus dugaan harta tak wajar, ex-pejabat pajak Rafael Alun, KPK mengklaim juga telah mengantongi sejumlah nama dugaan geng pejabat KemenQ yang akan dimintai klarifikasi. Hal ini merujuk pada dugaan kekayaan yang dimiliki secara tak wajar berdasarkan LHKPN. Belum geng, ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja, si ini nih, sama si ini, si ini. Kita lihat, oh iya, perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat, itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPT, kayak bilang, pakai orang lain, baik, kita lihat bener enggak. Pakai nama lain atau pakai PT, enggak tahu kita. Nah tahu, karena ini baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau udah ada, baru kita dimintakan. Ini gimana caranya kalau belum ada? Masyarakat bilang hartanya tinggi, dan kalau dibilang enggak boleh mewah, kita enggak urus lah. Mungkin itulah, pokoknya kalau hartanya tinggi.